Intro Kenapa belum di BAP sampai sekarang? Oh iya dong, nanti ada saya Kemarin gimana ada lagi selain sahabat Baik, baik, baik Asal kapan Intro Pemisah Kesaksian Sultan Batu Gana Yang menyebut nama Edi Baskoro Yudhoyono Atau Ibas menuai komentar dari sejumlah pihak Yang bakal menyebut sutan mengada-ada Hanya kayalan Dan menyebut sutan berupaya untuk mencari teman Itulah yang akan saya bahas pagi ini Namun sebelum saya perbincangkan Ada informasi pengantar berikut ini untuk Anda Persidangan demi persidangan yang menjerat para tersangka Di lingkungan SKK Migas Sedikit banyak mulai mengungkap aliran dana dan kongkali-kong Tercatat ada empat orang yang terseret oleh kasus di lingkungan SKK Migas Mantan Menteri SDM Jerowacik Kepala SKK Migas Rubi Rubiandini Sekjen Kementerian ESDM Wariono Karno Serta mantan Ketua Komisi 7 DPR RI Sutan Batu Gana Di antara mereka Sutan Batu Gana memberikan pengakuan mengejutkan Ketika menyebut Sekjen Partai Demokrat Edy Baskoro Yudhoyono alias IBAS Dalam sidang tanggal 4 Juni lalu Sutan membeberkan rencana pertemuan IBAS Dengan kepala SKK Migas Rubi Rubiandini Terkait proyek Migas Namun rencana itu batal Karena IBAS tidak datang Sebaliknya di tempat yang sama Sutan justru bertemu dengan Bendahara Umum Partai Demokrat saat itu Sartono Utomo Kontan pernyataan Sutan itu Memunculkan berbagai komentar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR Didik Mukrianto mengatakan Pernyataan Sutan tidak mengandung kebenaran Sutan sudah kehilangan rasionalitas Bahkan Rubi Rubiandini Sudah membantah semua yang disampaikan Sutan Jika Kubu Demokrat menolak Pernyataan Sutan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond J. Mahesa Justru mendorong KPK Untuk menindaklanjuti kesaksian Politisi Partai Demokrat tersebut Desmond bahkan menilai aneh Jika KPK tidak berbuat apa-apa Atas kesaksian tersebut Ya baik pemirsa Saya langsung perbincangkan Saya ingin bertanya ke Mas Rahmat Mas Rahmat Klien Anda menyebut nama Edi Baskoro Yudhoyono Atau IBAS Akan ada dalam satu pertemuan Begitu namun memang IBAS Dinyatakan tidak hadir Sehingga pertemuan itu batal Tapi kemudian dalam kesaksian Rudy Rubiandini Menyebut tidak tahu akan bertemu IBAS Lalu basis kekuatan dari kesaksian Yang diungkapkan oleh Sutan Batugana Atau klien Anda ini apa sebenarnya? Jadi gini Di berita acara pemeriksaannya Sutan Beliau menyatakan Ini setelah Atau menjelang Ini awal kisah Sutan Kenapa jadi TSK Jadi Sutan menyatakan bahwa Ini ada sangkut potnya Dengan Kemenangan tender Proyek IDD Sepron Yang tidak ditandatangi oleh Rudy Walaupun sudah lebih dari 20 hari Pemenang tender diumumkan Itu PT Timas Dan pesaingnya PT Saipin dan PT Rekin Nah setelah PT Timas menang Datanglah dua orang yang bernama Deni Karmainah Dan Eka Saputra Dua orang ini Diduga orangnya IBAS Karena dekat begitu ya Deni Karmainah disebut dekat dengan Saya juga belum kenal Yang mana Deni Karmainah Tapi Sutan tahu Bahkan Sutan pernah ditawari Sejumlah uang oleh Deni Karmainah Untuk memenangkan PT Rekin Tapi Sutan tidak mau Dan Saya sangat menyayangkan Harusnya KPK menggali informasi lanjut Untuk memanggil Deni Karmainah Dan Eka Saputra ini Eka Putra atau Eka Saputra? Eka Putra Eka Putra Dan bahkan Sutan pernah tulis juga Dalam testimoninya Soal Deni Karmainah Dan Eka Putra ini Jadi Yang mengatur beberapa pertemuan itu Seperti pertemuan Cibubur Bimasena Ya Deni Karmainah ini Sampai sekarang KPK belum pernah memanggil Atau memeriksa Oke Tapi kemudian nama IBAS disebut Dari mana kemudian Sutan bisa menyimpulkan Bahwa ini ada inisiasi Atau artinya keterlibatan IBAS Atau Deni hanya berlaku seorang diri Dan tidak melibatkan IBAS sebenarnya Kalau menurut Sutan Deni ini Selalu membawa nama IBAS Ini Bang Permintaan Bos Misalnya Ini perintah Bos Bos itu maksudnya adalah IBAS Begitu Ini menurut Sutan ya Ya Jadi Deni Karmainah selalu membawa nama IBAS Tapi harus digali lagi keterangan pada Deni Karmainah langsung Supaya ini clear Hubungan korelasi hukum ini Oke Antara Sutan Deni Eka Putra Dan lanjut ke Ke IBAS Kalau ini kan masih kabur nih IBAS Baik Saya akan coba minta tanggapan dari Bang Ruhut Bang Ruhut Nama IBAS disebut kembali Dalam kesaksian oleh Sutan Batugana Setelah sebelumnya juga sudah disebut oleh orang-orang lain Seperti DVR di misalnya Tanggapan Anda bagaimana? Kalau saya Sutan Batugana ngomong Saya anggap seorang pembohong besar Saya satu dapi sama dia dari sumut Dia kalah masaya lebih kurang 20 ribu Dia bilang dia menang Saya curi suara dia Itu orang memang udah sakit Kaitan dengan kasus ini Tegas saya katakan Sutan Batugana itu Ibarat orang Jatuh ke jurang Belum sampai ke dasar jurang Jadi lagi melayang-layang Kan lagi proses hukum Mulailah dia Supaya gak ke dasar jurang Ada akar dia pegang Ada kayu dia pegang Biar dia bisa selamat Inilah gaya Sutan Jadi apa yang dia omongin itu Kan dari tadi mbak juga Mengatakan Akan Akan Jadi Jadi dimana disitu fakta hukumnya Kalau bicara Akan Jadi Jadi saya sangat sedih Sutan Istana sebenarnya sudah disebut Jangan lakukan karakter assassination Bintang kecil Bintang kecil Pertama Pertama nama Ibas memang Tidak melihat langsung Peristiwa terjadinya Pemberian uang itu Terjadi titik lemah disitu Walaupun kita mendorong KPK Untuk memproses Informasi-informasi Bintang Sepanjang kemudian Tidak didukung oleh informasi Dan keterangan lain Tentu akan menjadi sulit Hari ini muncul lagi Dalam sidang Sutan Batugana Sayangnya Pak Sutan Batugana Belum bisa menunjukkan Informasi yang lebih akurat Dan tepat Dan Hanya sebatas informasi Yang disampaikan oleh Pak Deddy saja Kalau seandainya Pak Deddy Mencatutnya gimana Itu kan menjadi kendala Disitu menurut saya Saya coba pahami Saya keluar dari konteks Kemelut politik yang terjadi Saya coba lihat dari Pengalaman kami ICW dalam Melaporkan berbagai macam Kasus-kasus korupsi Sulit kemudian Keterangan saksi Yang berdiri sendiri Tanpa ada kesesuaian Dengan saksi-saksi yang lain Akan ditindaklanjuti Oleh Penegak hukum Poinnya adalah Memang kita mendorong KPK untuk Memvalidasi Informasi tersebut Dengan menggali Keterangan-keterangan Di pihak lain Cuman sepanjang Kemudian itu Kesulitan Untuk mencari informasi Ya kita juga Tidak bisa memaksakan Tentunya Pak Ini dilontarkan Oleh Pak Sultan Batukana Sendiri Kemudian Pak Batukana Justru mendengar Nama IBAS Dari Orang lain Pak Deddy itu Nah tentu Kesulitannya disitu Kemudian pertanyaannya Kalau Pak Deddy sendiri Tidak mengakui Bahwa saya tidak pernah Menyebut nama IBAS Ya tentu akan menjadi Lemah Akan semakin sulit lagi Jadi Menurut saya tentu Secara nomoratif Kita akan bilang Ya KPK harus Memvalidasi informasi Melanjutkan Apakah itu benar Tetapi mungkin Akan dalam perkara lain Displit Ini bukan perkara Perkara Ini sedang Yang sedang Onggoin kes Kan adalah perkara Sultan Batukana Betul Barangkali kalau memang Ada informasi yang Lebih kuat Bisa lebih valid Dan bisa divalidasi Menjadi sebuah Alat bukti Itu akan dibuka Pemeriksaan baru Tentunya Kasus baru Tentu akan terpisah Ya saya berharap Kalau memang itu ada Apakah itu berasal Dari Pasutan Batukana Atau yang sekarang Baru diponis 14 tahun Oleh Makam Agung Anasubang Minggru Ya silahkan Buka saja Karena memang The ruling party itu Memang punya Sedang Sedang gula Memiliki gula Sekantung gula Yang kemudian Akan dikerubungi oleh Banyak semut-semut Oke Tapi permasalahannya adalah Apakah kemudian Dari pihak sutan Sudah mengeluarkan Nama Ibas Punya keterangan Atau bukti-bukti Yang lebih Artinya Lebih kuat lagi Untuk mendukung pernyataannya Nah kemudian Ada berbagai pihak Pak Rahmat yang menyebut Bahwa sutan ini Cari teman Sutan ini Mengada-ada Bagaimana kemudian Untuk meyakinkan Bahwa tidak Sebenarnya ini bukan Cari teman Atau mengada-ada Saja saya Minta jawaban Pak Rahmat Tapi setelah jeda Kita tahan dulu Pemirsa tetaplah bersama kami Setelah jeda Kami akan mendengarkan Jawaban Pak Rahmat Setelah jeda berikut ini Bincang Pagi Kami segera kembali Ya kembali di Bincang Pagi Pemirsa Saya ke Pak Rahmat lagi Pak Rahmat Bagaimana kemudian Untuk menampik Komentar dari sejumlah pihak Yang menyatakan bahwa Sutan Batu Tugana Mengada-ada Mencari teman Dan juga bahkan Berupaya untuk Mengalihkan isu Saya pikir itu Bukan mengalihkan isu ya Saya pikir itu Mengarah kepada Substansi Kasus Atau perkara Dan mengarah kepada Fakta-fakta hukum baru Supaya itu digali oleh KPK Kalau sudah ada nama Seperti Denny Karmaina Nama Eka Putra Ya gali dong Dari dua orang tersebut lagi Jangan KPK Berdiam diri Sebatas pada Saksi-saksi yang Ada Seperti Wariano Karno Rududu Bendini Tapi harus lebih gali lagi Terus Dan Sultan Setiap pemeriksaan Di berita acara pemeriksaan Selalu ditanyakan Anda Dalam keadaan sehat Walafiat Ya saya dalam keadaan sehat Jadi gak pernah sakit Justru yang menyatakan sakit Perlu dipertanyakan Jadi Setiap Berita acara pemeriksaan Selalu ditanyakan Anda dalam keadaan sehat Walafiat Jasmandi dan Rwani Ya saya dalam keadaan sehat Sultan cuma sekali sakit Untuk behel nya Jadi saya Minta KPK Menemukan fakta-fakta hukum baru Setelah ada fakta-fakta persidangan Harusnya begitu Logika hukumnya Jadi ada korelasi Nanti itu Membuka tabir ini Kami berupaya Untuk menghubungi KPK Tapi hingga Sampai saat ini Oke Pak Johan Budi sudah bergabung bersama kami PLT Pimpinan KPK, selamat pagi Pak Johan Budi Selamat pagi Baik Pak Johan Budi ini kami sedang membahas mengenai Sultan Batu Gana yang menyebut nama IBAS Nama IBAS sudah disebut tidak hanya satu kali ini tapi juga dalam beberapa persidangan lainnya terkait dengan kasus hukum Apakah KPK akan mengembangkan kasus ini dan kemungkinan memanggil IBAS seperti itu? Gini, pernyataan Sultan Batu Gana itu kan disampaikan di depan persidangan Dimana disana ada juga akhirnya yang mendengar itu selain jasa dari kakusaha Nah tentu pengakuan-pengakuan yang keluar apakah tidak terdakwa apakah itu dari saksi dalam persidangan Dan kan harus diisi juga dengan bukti-bukti lainnya kemudian bisa disimpulkan bahwa keterangan yang disampaikan itu Benilai besar atau tidak? Kan tidak bisa, hanya satu keterangan yang kemudian langsung disimpulkan bahwa itu benar Ini yang benar Dan kedua, kalau soal memanggilan dan memanggil IBAS Sebenarnya hakim juga bisa, kalau hakim menganggap bahwa di dalam proses persidangan itu perlu dibesarkan keterangan Sudara IBAS gitu Itu bisa, sebenarnya pada jasa untuk menghadirkan di persidangan Tapi hakim itu tidak mengatakan begitu Nah kalau soal milah besar tidaknya apa, pernyataan seorang Itu harus di, apa, di, ya, di, ya, diverifikasi oleh bukti-bukti lain Apakah itu bisa tanah adotasi orang lain Apakah itu, apa namanya Bukti-bukti yang terkait dengan itu misalnya Di dalam bus persidangan Nah, lalu itu berminai setahun gitu ya, dari visi pembukian, misalnya bisa saja KPK pengembangan persalahan ini gitu, nantinya gitu, bukan di dalam proses persalahan ini, kalau menghadirkan, itu nanti kalau hakim mengatap bahwa juara ibas perlu dihadirkan, tentu hakim bisa memilihkan itu pada jangka KPK. Oke, Pak Johan Budi, kalau kemudian sampai sekarang ini kita belum melihat KPK ada pengembangan kasus ke nama yang santer disebut ini, yaitu Edi Baskoro Yudhoyono, apakah Anda melihat bahwa basis kesaksian yang ada selama ini sama sekali tidak kuat? Saya kira tidak, soal hukum nama itu, cuma nama, agak satu nama ya Pak, nama dalam proses penyidikan sebelum masuk ke beberapa persidangan. Nah, tentu penyidik di KPK kan perlu kakifikasi apakah keterangan yang disampaikan oleh seorang taksi atau seorang penyidikan itu, itu segar keterangan saja ataukah ada kebutuhan pendukung gitu. Nah, kalau ada kebutuhan pendukung, kemuliaan disumpulkan, perlu di tempat keterangannya, kan di dalam proses penyidikan dibanggil. Nah, kan sampai sekarang tidak ada pemanggilan soal nafas, dibaca, kemudian masuk di persidangan, muncul pengakuan itu. Saya tidak tahu ya di dalam proses penyidikan apa-apa, itu tanpa tugasnya juga menerangkan apa yang dia sampaikan di dalam proses penyidikan. Kan bisa saja berbeda ketika tidak memberikan keterangan di proses penyidikan, kemudian memberikan keterangan di persidangan. Sebenarnya dibunuhkan keterangan di muka persidangan ya. Oke. Jadi, kira-kira begitu lah Pak. Ya, Pak Johan, tapi ini sudah ada nama juga seperti Denny Karmaina, Direktur PT Rajawali, si bercakrawala ini, mungkin akan dikembangkan ke arah sana juga untuk mengetahui keterlibatan orang-orang ini atau tidak? Saya mohon maaf tidak tahu detil ininya ya, apa perkara yang sampai di tempatnya di satu-satu kan saya tidak paham. Yang pasti sepanjang itu nanti ada bukti-bukti kuat, dan di dalam proses penyidikan kemudian di hakim, maksudnya apa-apa seperti apa, itu juga bisa jadi faktor untuk mengembangkan perkara ini. Baik, baik. Kita tahan dulu Pak Johan Budi, mohon maaf. Saya ingin ke Bang Ruhut terlebih dahulu, Bang Ruhut disebut Denny Karmaina, Direktur PT Rajawali, si bercakrawala, yang kemudian mengajak adanya pertemuan, menginisiasi adanya pertemuan dengan mantan Kepala SKK Migasur di Rubian Dini, dan juga sejumlah pihak termasuk Sultan Batu Gana. Sebenarnya Denny ini betul teman dekat Ibas atau tidak, Bang Ruhut? Jadi, apa yang dikatakan adik saya dari ICW, dan mitra saya Pak Johan Budi, komisioner KPK, itulah bicara hukum. Itu yang benar kalau kita bicara hukum. Jadi, kalau kaitan yang rame kita perdebatkan, jujur saja, Hakim adalah Tuhan di muka bumi ini untuk menyatakan kebenaran. Seperti yang dikatakan Pak Johan, itu benar. Tapi karena Sutannya bohong, Hakimnya nggak percaya, itu aja kok masalahnya. Ya, Sultan ini udah terlalu sering bohong. Dan kader-kader kami yang lain juga, menjual nama partai, minta proyek bilang buat partai. Tapi dia kantongin, biar jadi kaya raya. Ya, itulah yang terjadi sebelum Sultan yang lainnya Anas dan lain-lain. Baik, Bang Ruhut. Jangan jual nama partai. Bang Ruhut. Partai kami, dan dia juga satu-satunya partai yang ada Departemen saya yang pimpin pencegahan dan pemberantasan korupsi. Bang Ruhut, bohong atau tidak? Benar atau salah? Jadi kalian ini semua. Perlu ada proses lebih lanjut. Baik, Bang Ruhut, saya ingin minta komentar dari Mas Donal. Kita mengalir saja, silakan. Hormati hukum, jadikan hukum panglima. Mas Donal, Anda melihatnya selama ini KPK, seperti yang Anda katakan, tidak kemudian melakukan pengembangan terhadap orang-orang yang di lingkaran kekuasaan itu karena kurangnya alat bukti atau ada apa ini sebenarnya? Pasti kalau kita bicara penegak kekuasaan hukum, variable alat bukti akan menjadi variable utama untuk menentukan orang tersangka atau tidak. Pasti akan bicara alat bukti. Apalagi konteks hari ini, para-peradilan yang semakin ketat untuk menyeleksi seorang menjadi tersangka atau tidak dalam quote-unquote, itu akan menjadi faktor yang paling dihitung oleh para penegak hukum. Walaupun di sisi yang lain ada variable lain seperti kekuatan politik, kemudian apalagi kemudian kasus-kasus yang berkaitan dengan para penegak hukum, kepolisian polisi aktif, pasti juga akan dihitung oleh KPK. Cuma variable yang paling utama pasti akan bicara variable alat bukti. Nah, di situ kemudian akan menentukan seorang menjadi tersangka atau tidak. Kenapa kemudian menunggu proses cukup lama? Ada juga variable lain seperti putusan yang menunggu ingkrah. Seperti dalam kasus Bang Senturi. Hari ini kan KPK kita mendengar membuka penyelidikan baru terhadap kasus Bang Senturi setelah adanya putusan yang ingkrah terhadap Budi Mulia. Kemudian akan dikembangkan apakah, karena pasal lima-lima turut sertanya kan terbukti. Kalau pasal lima-lima turut serta terbukti akan dilihat siapa-siapa perserta yang turut serta di lingkaran tersebut. Nah, itu akan menjadi faktor penentu juga apakah kasus itu bisa dikembangkan kepada hal-hal yang lebih substansial dengan aktor yang lebih tinggi kan main seperti anak tangga juga. Cuman kalau berdiri sendiri tentu akan menjadi lemah. Kita harus mahfum juga. Justru bunuh diri KPK kalau memproses orang yang kemudian keterangannya masih sangat lemah. Itu justru akan membahayakan proses penegakan hukum sendiri. Jadi itu sebenarnya bisa menjadi kekuatan bahwa KPK selama ini bukan karena ada tekanan tertentu dari kekuasaan atau lain sebagainya karena memang basis untuk mengambil tindakan lanjutan juga kurang kuat. Kalau kita bicara ada tekanan kalau kita lihat realitasnya justru elit-elit partai politik berkuasa justru dibabat juga oleh KPK. Mulai dari pengucur dana partai demokrat juga dibabat oleh KPK. Elit yang kemudian berada di inner circle-nya partai demokrat seperti Adi Alpian Marangeng juga diproses oleh KPK. Jadi menurut saya itu bukti-bukti bahwa selama ini banyak aktor-aktor yang patut diduga banyak pihak sanksi KPK akan bisa menyentuh orang itu juga juga tersentuh akhirnya di dalam proses hukum. Itu menurut saya dimensi yang paling utama. Tidak bisa kita menjawab wah itu kan jawaban normatif harus dengan alat bukti tapi itulah realitasnya dalam penegakan hukum. Tanpa alat bukti yang relevan dengan peristiwa menjadi kemudian tidak mungkin kita memproses orang KPK terkait sama juga dengan KPK kami misalnya ICW. Kami ada sekitar menerima 500 laporan setiap tahun dari masyarakat terkait dengan laporan informasi kasus korupsi. Tidak sampai 10% yang kemudian kami follow up ke penegak hukum. Kenapa kurang alat bukti? Karena ada kasus perdata juga. Jadi itu juga dengan KPK kalau kita lihat KPK justru banyak sekali menerima laporan hampir 50 ribuan kasus setiap tahunnya tapi kemudian tidak tidak ditindaklanjuti karena memang alat bukti kurang informasi semu segala macam. Jadi tidak bisa gegabah juga ya Pak Rahmat tadi kita sudah dengar jawaban dari KPK bahwa harus ada dasar yang lebih kuat lagi begitu tidak hanya kesaksian-kesaksian. Mungkin Anda bisa jawab tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Baik, setelah jeda ya Pak ya. Baik, Pemirsa tetaplah bersama kami bincang bagi akan segera kembali. Baik, Pemirsa saya mulai kembali perbincangan. Saya mau ke Pak Rahmat. Pak Rahmat tadi sudah mendengar jawaban dari PLT Pimpinan KPK Pak Johan Budi. Bagaimana tanggapan Anda? Jawaban Johan Budi sangat normatif ya. Dan kalau katanya KPK bergerak cepat, bertindak cepat, saya mau bertanya, ketika suutan di TSK kan pertama kali kasus apa? THR. Enggak terbukti. Terjadi lompatan. Eh, pertama di pereksa dia THR. Kemudian terjadi lompatan. Di TSK kan APBNP 2013. Ini ada apa nih? Ada skenario pertama THR, gak kena. Di wapas pemeriksaannya ya. Terus kemudian dicari-cari lagi APBNP 2013. Baru kemudian digali saksi-saksi alat bukti untuk disolah-olah itu ditempelkan sama sutan. Bahwa itu ada korelasi fakta hukum sebagai alat bukti yang terhadap sutan. Maksud? Pertama itu yang diperiksakan sutan soal THR. Oke, jadi maksud Anda adalah apa? Ada apa? Ya berarti ada apa ini KPK? Kok terjadi lompatan terhadap pemeriksaan sutan waktu itu. Tahun lalu tuh sutan sebelum TSK itu pemeriksaannya pertama THR. Kemudian di TSK kan APBNP 2013. Oke, tapi terkait kemudian juga apa yang sudah diungkapkan oleh sutan Batugana, sebenarnya ekspektasinya terhadap KPK itu apa? Ya ada semacam bahwa ketidakpuasan sekelompok atau segelintir orang terhadap sutan dan Rudy untuk menteskakan sutan gitu melalui KPK. Atau KPK kalau memang mau serius, ya teskakan sutan di kasus THR. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan dari Pak Johan Budi. Pak Johan Budi, bagaimana tanggapan Anda? Apakah kemudian nanti nama-nama tersebut yang sudah disebut baik oleh sutan Batugana ataupun beberapa saksi lainnya ini akan diusut atau dikembangkan kasusnya? Karena ini bisa memecah juga aliran, kemudian juga duduk perkarat kasus ini seperti apa, Pak Johan Budi? Ya, seperti yang saya sampai di awal. Nanti kita lihat dalam proses perkembangan itu seperti apa. Jadi tidak bisa prosesnya langsung disebut ke orang-orang yang bisa mengada-ada yang bisa mengucapkan. Tentang-tentang itu mungkin bukan orang lain. Tapi kita di pengadilannya, di tempatnya. Nah, lalu akhirnya dikomunik, Pak, memutus kekalahan atau bisa kekalahan. Lalu bisa tukar bagaimana, Pak Johan Budi. Baik, baik. Terima kasih, Pak Johan Budi, sudah bergabung bersama kami. LTE Pimpinan KPK, Pak Johan Budi, sudah bergabung bersama Bincang Pagi. Terima kasih. Saya ingin ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, Anda tadi sudah menyebut bahwa ada saja banyak orang yang menyebut-nyebut nama, begitu ya. Kemudian, apa langkah yang dilakukan? Apakah ada langkah hukum? Atau apa yang akan dilakukan oleh Edi Baskoro Yudhoyono, misalnya? Ya, jelas ya. Ada pemikiran untuk itu. Tapi saya mau menyampaikan kepada Bapak, ya ngapain kita ladenin yang begini-gini. Ingat ini reformasi. Di era reformasi, rakyat sudah sangat cerdas. Rakyat nggak terpengaruh kok dengan gitu-gitu. Jadi biarin ajalah bagi saya anjing menggonggong kafila berlalu. Tapi perlu saya sampaikan, ya, mereka-mereka yang melakukan ini semua untuk kepentingan pribadi, tapi jual nama besar partai kami. Kami sedih. Sekarang terimalah akibatnya. Dan mungkin ini karena waktu saya terakhir, kenapa saya dari Medan? Saya diundang oleh BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi saya bersama Pak Saud Usman Nasution dan Pak Deputi Pak Agus Suryabakti. Kami berbicara di forum Generasi Muda agar kita waspada, waspada, waspadalah. Bukan hanya kepada korupsi, narkoba, dan juga terorisme. Baik, Bang Ruhut satu lagi. Ini sudah disebut namanya oleh Pak Sultan Batugana yang menyatakan bahwa Pak Denny menyebut dia adalah teman baik IBAS. Dan dalam setiap pertemuan yang diinisiasi menyebut ada bos ini sesuai dengan request bos, sesuai dengan request IBAS begitu. Nah, kedekatannya itu seperti apa? Mungkin bisa dielaborasi terlebih dahulu sebelum saya tutup perbincangan ini. Ya, jadi saya ini kan jelek-jelek di Komisi 3, saya advokat 32 tahun sebelum jadi anggota DPR. Ya, saya juga melakukan investigasi. Ya, saya tanya karena kenapa ada Sartono Bendahara Umum saya. Ya, saya datangin semua ya, nama yang disebut. Ya, itulah adanya Rudy kenapa dipanggil sutan karena proyek yang menang itu sutan di belakangnya. Ya, katanya. Tapi katanya untuk demokrat. Karena itu Pak Rudy nggak mau teken. Udahlah sutan, sutan. Ya, aduh jangan lagi kau bikin ngeri-ngeri sedap. Udah dalam penjara kau sekarang. Jadi menurut Anda justru faktanya diputar balikan, tapi kemudian Anda juga masih belum menjawab kedekatan antara Denny Karmaina dengan IBAS? Saya punya ketua fraksi, semua orang merasa dekat. Ya, tapi saya yang tahu siapa Edi Baskoro. Semua orang bisa. Ruhut Sitompul, se-Indonesia, fan saya bilang dekat sama saya. Kadang-kadang aku bingung siapa ini ya. Halal seperti itu. Begitu juga. Ya, kamu Kartika, kamu cantik jelita. Pasti banyak laki-laki yang merasa dekat sama kamu. Padahal kamu nggak kenal dia Kartika, betul nggak? Terima kasih Bang Ruhut Sitompul. Sudah bergabung bersama kami dari Medan. Terima kasih. Terima kasih sahabat saya lawyer, sahabat saya KPK, dan juga sahabat saya ICW. Terima kasih. Terima kasih Bang Ruhut Sitompul. Saya ingin tanyakan komentar Mas Donal, tapi kita harus jadi terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, bincang pagi akan segera kembali. Saya ingin kembali lagi bertanya ke Mas Donal. Mas Donal, nama Ibas seringkali disebut, tapi kemudian ini garisnya tipis antara ini memang akan membuka fakta, atau memang ini adalah pencatutan nama saja berupaya untuk mencari teman. Lalu bagaimana kemudian publik harus menilai ini secara objektif? Kalau publik kan mendengar hanya di media, tanpa langsung datang ke persidangan. Cara yang paling objektif menurut saya, tentu kita harus tahu dulu bahwa menjadikan orang tersangka itu harus dengan kualifikasi alat bukti yang cukup. Dengan dua alat bukti, itu dasar berpikir. Nah pertanyaannya kan sekarang baru satu ada keterangan saksi di persidangan. Itu bisa bernilai bukti kalau memang berkesesuai dengan saksi yang lain. Tapi belum ada saksi-saksi yang lain yang bercerita hal yang sama terhadap informasi yang disampaikan oleh Sultan Batugana. Jadi kalau menurut saya, yang harus ditangkap publik adalah ini informasi, belum fakta hukum yang kemudian bisa dikonfirmasi kebenarannya. Di samping saat yang bersamaan, tentu kita juga publik ingin penegak hukum terus memproses semua pihak-pihak yang patut diduga terlibat di dalam makin macam persoalan-solo korupsi. Apakah itu benar? Ya walau-walam benar atau tidak. Tapi teori-teori politik korupsi kan begini, bahwa ketika orang punya kekuasaan, maka dia bisa menyalahgunakan kekuasaan itu. Dalam UNCIC kita sebut ada perdagangan pengaruh atau trading influence. Pak Sultan walaupun menyampaikan itu terkait dengan IBAS, tapi ini juga bisa jadi bumerang ke beliau sendiri. Apa kaitan antara Pak IBAS, antara Sultan Batugana dengan perusahaan Timas kok tiba-tiba mau menemui Pak Ruby Rubian Dini? Apakah itu dilakukan dalam kapasitas dia sebagai anggota DPR RI? Kepentingan apa yang dilakukan? Justru ini bisa berpotensi balik ke beliau sendiri. Kalau beliau menyatakan bahwa beliau ditawari oleh perusahaan Rekin sampai dengan 10 juta USD, bagaimana dengan perusahaan Timas yang minta tolong oleh Sultan Batugana? Berapa ditawari? Nah itu juga, makanya ini akan bisa menjadi bumerang kalau tanpa didukung alat bukti yang kuat. Nah melalui kuasa hukum, ya kita fair-fairan saja, kalau memang alat bukti kita dorong kuasa hukum, termasuk juga dengan Pak Sultan Batugana, yuk tunjukin alat bukti-alat bukti yang benar-benar relevan dengan apa yang beliau sampaikan. Kita dukung itu, pasti sangat kita dukung sehingga fakta menjadi terungkap. Jangan kemudian sampai mengulang peristiwa lalu, ini adalah lembaran pertama, kita sangat menukung lembaran kedua, lembaran ketiga, lembaran keempat, tapi ternyata lembaran yang diceritakan oleh Anas Subhani Grum tidak kunjung terbuka sampai lembaran selanjutnya. Pak Ramad, bagaimana bahwa ini tidak akan terjadi lembaran-lembaran yang kemarin terulang lagi? Saya pikir, pertama hakim harus memerintahkan KPK untuk segera panggil Dini Karmainah, Eka Putra, yang disebut-sebut dalam persidangan. Kemudian, ini kan masih perjalanan pemeriksaan saksi di pengadilan, Rudy harus dihadirkan lagi sebagai saksi. Untuk beberapa hal untuk dikonfrontir, keterangan-keterangan Rudy dan Dini yang kemarin. Jadi, supaya lebih jelas, lebih clear, jadi nggak kita juga menjadi bumerang terhadap lain kami, nggak juga menjadi orang merasa namanya dijelekan, kan? Jadi, KPK, Majelis Hakim memintahkan kepada KPK, panggil kembali. Atau panggil itu dua nama. Dini Karmainah dan juga Eka Putra yang menyebut-nyebut dalam Ibas. Atau justru bisa juga, kuasa hukum meminta. Bisa juga kan seperti itu, kuasa hukum meminta. Kemarin Bang Egi sudah minta juga, Majelis Hakim. Cuma dipotong oleh Majelis Hakim, itu aja masalahnya. Maksudnya teknis lah ya, kalau lamanya persidangan kan. Jadi, harusnya biar clear, perintahkan KPK, panggil dua nama itu. Oke, kita akan lihat bagaimana perkembangan kasusnya nanti. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Bincang Pagi kali ini. Bapak Irsa, kami masih belum usai, masih akan berlanjut dalam segmen berikutnya bersama dengan Hariman Halid dalam bedah editorial media Indonesia. Terima kasih, Mbak Tertika. Ivina, atas dialog pertama di Bincang Pagi, sekarang kita akan lanjutkan dialog di segmen bedah editorial media Indonesia. Kali ini kita akan membahas meniadakan mahar, memutus siklus korupsi. Kami akan kembali dengan pembahasannya usaha jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami di bedah editorial media Indonesia. Terima kasih, Mbak Tertika.